Timnas Indonesia berhasil membantai Malaysia dengan skor 4-1 dalam laga terakhir grup B Piala AFF 2020 di Stadion Nasional Singapura pada Minggu 19 Desember 2021 malam waktu Indonesia Barat. Capean ini membuat skuad Garuda melenggang ke babak semifinal Piala AFF 2020. Sementara itu skuad Harimau Malaya harus mengakui kekalahannya. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 20 Desember 2021, akhirnya Timnas Indonesia Asuhan Sintayong tampil gemilang saat bertanding melawan musuh bebuyutannya, Malaysia. Selama pertandingan, Timnas Indonesia sumpah tertinggal akibat gol dari tendangan Kogile Suaran Raj pada menit ke-13. Gol tersebut membuat skuad Garuda berada di bawah tekanan. Hal ini karena mereka bakal tersingkir bila kalah dari Malaysia. Kedati demikian, Timnas Indonesia mampu bangkit dan berhasil bobol gawang skuad Harimau Malaya sebanyak 4 gol balasan. Dua gol dicetak oleh Irfan Jaya pada menit ke-36 dan ke-43. Sementara itu dua gol lainnya berkat tendangan Pratama Arhan pada menit ke-50 dan Ilkan Bagot pada menit ke-82. Capean kebilang ini akhirnya mampu menghancurkan tim Malaysia. Hal ini juga dipengaruhi keunggulan di setiap aspek dalam skuad Garuda, baik teknik penyerang maupun bertahan. Sementara itu pelatih Malaysia Tan Cheng Ho mengaku kekalahan timnya. Tan menjelaskan bahwa pemainnya tak mampu bersaing dengan anak-anak asuh Sintayong. Kekalahan ini sekaligus mengubur harapan Malaysia untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF 2020. Dengan begitu Malaysia menempati peringkat ketiga klasemen grup B dengan koleksi 6 poin dari 4 pertandingan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share!